selamat malam pemirsa apa kabar anda di malam hari ini senang sekali kembali saya silvey menyapa anda di program bincang-bincang podcast suara net harapannya mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan yang tetap sehat ya tetap semangat dan ingat pandemi covid-19 belum berakhir jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan baik bincang-bincang pada malam hari ini ada tema yang menarik ya yang nanti akan dilaksanakan ke depan nah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kadin ya kadin kabupaten mangerai rencananya akan melaksanakan festival kopi mangerai atau fkm temanya adalah menuju fkm tanggal 1 sampai dengan 3 agustus 2022 bertempat di kota ruteng nah sudah ada dua narasumber kami di studio ada pak boni oldang romas ya ini pertemuan yang kedua dengan beliau dan beliau saat ini menjabat sebagai ketua kadin dan juga ada pak floreno santosa yang merupakan mendahara panitia yang nanti akan melaksanakan kegiatan festival kopi mangerai baik saya langsung menyapa kedua narasumber saya ke pak boni dur selamat malam pak boni selamat malam pak boni apa kabar topi-topinya saya suka loh bagus keren kas mangerai ya ya lalu kemudian ada pak flori pak flori selamat malam selamat malam pak apa kabar setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya bagaimana untuk kegiatan festival kopi mangerai tanggal 1 sampai dengan 3 agustus 2022 ya dan kegiatan ini tadi sudah di launching di sekretariat kadin kabupaten mangerai dan banyak ya teman-teman yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik saya langsung ke pak boni dulu ya kira-kira pak boni ini ke depan ini ya seperti apa persiapan dari teman-teman panitia menuju event yang sangat besar ya jadi kalau tadi sempat diperbincangkan juga di sekretariat bahwa ini punya value ya nilai tawarnya tinggi lalu kemudian juga bisa mengundang para pihak yang memang berkompeten di bidang kopi apalagi sekarang kopi sudah menjadi tren ya di Indonesia seperti apa persiapannya pak boni ya baik terima kasih jadi festival kopi mangerai ini itu sebenarnya salah satu kegiatan yang merupakan rangkaian daripada konsep tentang kopi mangerai yang dari hulunya sampai ke hilir dan untuk itu dibutuhkan suatu upaya khusus bagaimana untuk meningkatkan atau memberikan kopi mengerai itu kepada pihak luar karena kita sudah mengetahui kopi kita ini sudah cukup terkenal dan kita butuhkan event khusus untuk mendorong biar kopi itu semakin dikenal untuk itulah kami melakukan atau merencanakan untuk melakukan festival kopi bengerai ini dan untuk itu salah satunya juga penyebabnya karena kami ingin supaya setelah lepas COVID-19 ini jadi perekonomian lokal itu bisa bangkit ya dan kemudian tentunya diharapkan ada kunjungan wisatawan yang kemudian memberikan tentunya ada dampak ekonomi bagi masyarakat masyarakat luar biasa ya jadi ternyata teman-teman kadin juga ya punya andil ya selepas COVID-19 ya bisa saja artinya nanti juga mengelihat ya orang menjual kopi atau petani-petani kopi ya sedikit terangkat dari keterpurukan setelah menghadapi pandemi COVID-19 ya baik untuk Pak Flory ini selaku bendara ini berarti uangnya banyak ya ya seperti apa Pak Flory setelah nanti berjalan beberapa bulan ke depan ini sampai dengan hari H persiapan dari segi pendanaan itu seperti apa oke terima kasih Pak Sylvie jadi memang untuk kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya betul dan tentu untuk membiayai ini kita butuh partisipasi dari banyak pihak ya baik pemerintah maupun swasta ya dan kami dari tim bendahara sekarang sudah menghubungi banyak pihak ya banyak pihak dari sisi kepemerintahan maupun swasta dan kami bahkan sudah datang ke Jakarta untuk menemui beberapa CEO di Jakarta termasuk tim kementerian di Jakarta ya itu sudah dikomunikasikan ya sudah dikomunikasikan dan responnya sangat positif ya sehingga kita sangat optimis bahwa dari sisi kami yang menyiapkan keuangan untuk kegiatan ini kita optimis bahwa ini akan terlaksana dengan baik itu pasti ya optimis ya optimis baik lalu dari persiapannya Pak Boni kepanitiannya sudah dibentuk ya ya justru itu tadi siang ini kita seresmi sudah menetapkan panitiannya dan sekaligus launching mengenai sekretaraternya dengan demikian maka ini hari kita anggap sebagai hari pertama di mana panitia itu bekerja dalam struktur yang lebih teratur karena selama ini kami sudah melakukan persiapan tetapi masih merupakan parsial saja tapi hari ini saya lihat antusiasme teman-teman hadir dan juga saya senang bawa perhatian pemerintah dengan hadirnya asisten dua oh di buka tadi ya ya dokter Yosef Mantara itu saya kira ini merupakan suatu tanda bahwa memang pemerintah menggerai sangat mendukung di dalam pelaksanaan daripada kegiatan ini ya festival kopi menggerai ya lalu dari dana yang disediakan itu kira-kira seberapa ya untuk kegiatan ini karena tadi sempat-sempat saya dengar ya bahwa ya memang sangat luar biasa karena Pak punya daya tawar yang tinggi jadi soal persiapan anggaran juga sangat besar ya Pak Flory total anggaran kita untuk kegiatan ini sekitar 2,5 miliar sekitar 2,5 miliar dan seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk mencapai angkatan itu kita sudah dapat komitmen lah dari beberapa penamanya beberapa pihak yang mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik lalu untuk menjalankan seperti apa bentuk ini nanti pelaksanaannya itu ya jadi 1,2,3 itu kita anggap sebagai event utamanya dimana seluruh puncak acara nanti akan dilaksanakan pada 3 hari itu namun kami sebenarnya sudah melakukan beberapa kegiatan yang kami sebut sebagai pre-event yaitu jadi di dalam main event itu sebenarnya kami ada beberapa kegiatan seperti business matching yaitu mencoba mempertemukan antara petani kopi yang memiliki kopi dan pembeli itu salah satu itu sudah dilakukan? itu sudah dipersiapkan oh dipersiapkan ya itu yang kami lakukan ke Jakarta dengan mengumumur beberapa asosiasi kopi seperti kopi ya dari Korto kemudian juga kami menghadapkan ada peran media disitu kita sudah menghubungi CEO-nya Kompas Keren Media Keren Rikat Bakun dan kelihatannya untuk Kompas lebih tertarik pada bagaimana pasca eventnya dimana akan menyelenggarakan lelang kopi internasional di Jakarta itu pertengahan Agustus ini merupakan salah satu kegiatan lalu kemudian ada kegiatan lain yaitu pelatihan barista kita tahu barista adalah yang mahir untuk menyeleng kopi dan ini bisa merupakan salah satu pekerjaan baru atau bisa menjadikan meninjibulkan lapangan pekerjaan baru atau membuat anak muda ini kami sudah lakukan, sedang dilakukan di Manggarai Barat dan kemudian nanti tinggal di Manggarai Timur di Manggarai juga nanti akan dilakukan akan dilakukan dan dari mereka itu nanti akan dilombakan set ban terbaik dan kita mencoba untuk melakukan asesmen untuk mendapatkan sertifikat barista lalu ada yang lain kami akan buat lomba kedai kopi dari Labuan Bajo sampai dengan Borong nanti kita akan melakukan semacam asesmen juga dengan pertama memberikan sosialisasi itu tentang pengetahuan mereka tentang kopi menggerai kemudian yang kedua bagaimana cara mereka menservis dan ketiga bagaimana desain tempatnya itu juga akan dilompakan dan juga nanti akan diberikan hadiah kepada juaranya itu kira-kira beberapa kegiatan yang kami sudah siapkan keren ya lalu apakah nanti dari juaranya itu diberikan hadiah mungkin misalkan dihubungkan dengan pihak-pihak yang nanti juga bisa mensponsori mereka betul untuk hadiah beberapa kegiatan tadi memang sudah disiapkan oleh panitia bukan hanya uang saja tapi kita memberikan penghargaan-penghargaan dalam bentuk misalnya mereka punya gerobak buat usaha pengusaha muda pengusaha kopi anak-anak muda mereka punya gerobak khas festival ini gitu sehingga mereka begitu selesai ini mereka bisa langsung jualan sudah disiapkan semua peralatannya itu harus disiapkan oleh panitia ya lalu untuk pengelolaan kopi dari petik sampai dengan pengelolaan diseduh menjadi kopi sampai proses menjadi tepung apakah itu nanti akan dilakukan pendampingan TSS menolai teman-teman panitia festival kopi mangerai ya tahan dulu jawabannya kita jadi untuk paru pertama di program bincang-bincang podcast sorenet jangan kemana-mana saya Silvia akan kembali untuk Anda selamat menikmati